Pemirsa Perumda, Pasar Ogan Komring Ulu akhirnya memindahkan aktivitas bongkar muat sayuran dan bahan pokok di Pasar Induk Batu Kuning. Aktivitas itu sudah mulai terlihat sejak tanggal 23 April setelah 14 tahun lalu terbengkalai. Aktivitas bongkar buat di Pasar Induk Batu Kuning mulai terlihat. Para agen sudah mulai memenuhi Pasar Induk Batu Kuning, Kabupaten Ogan Komring Ulu untuk melakukan bongkar buat barang dagangan. Sebelumnya para pedagang tersebut melakukan bongkar buat di lapangan korpori Batu Raja. Perumda, Pasar sejak jauh hari telah mengumumkan Pasar Induk Batu Kuning akan dibuka pada 22 April. Pihaknya mengaku beberapa ruko dan los hampir semuanya terisi. Radio Susanto di Rut Peremda Pasar Oku mengatakan, jika Pasar Induk Batu Kuning terbengkalai selama 14 tahun dan kembali diaktifkan 23 April 2024. Menyarankan ini agar segera diaktifkan, karena sayang ini sudah 14 tahun terbengkalai. Selain itu memang keinginan masyarakat sekitar sini memang sudah banyak menginginkan ini tetap bisa diaktifkan agar mereka tidak jauh lagi untuk berbelanja. Kita berharap untuk para agen mengumumkan muat agar mengumumkan muatnya di sini dan masyarakat agar belanja di sini. Kita aktifkan Pasar Induk Batu Kuning untuk menertifkan dan menghidupkan perekonomian masyarakat Kabupaten Oku. Jadi kami sebagai pedagang mengikuti aturan dan mendukung untuk dibukanya Pasar Induk Batu Kuning. Kita sebutnya jualan di mana? Di Pasar Korpli. Pasar Korpli. Kita jual apa? Sayuran. Sayur. Sayur mayur saja. Sayur mayur.